Dari ruang redaksi Harian Kompas bisa kami informasikan bahwa quick count atau penghitungan cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas sampai saat ini sudah mulai mendekati masa-masa akhir. Dan saat ini tinggal 4 TPS saja yang belum selesai melakukan penghitungan suara. Jadi, dan bisa dipastikan bahwa pasangan Jokowi dan Ahok lebih unggul dibanding dengan pasangan Foke dan juga Nara. Dengan prosentase sekitar 53,08% dibanding dengan 46,92%. Dan dipastikan bahwa suara dari 4 TPS sampel ini juga tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan hasil akhir ini. Jadi memang hampir bisa dipastikan bahwa pasangan Jokowi dan Ahok dan juga pasangan Jokowi dan Ahok unggul dalam pilkada putaran kedua kali ini dibanding dengan pasangan Foke dan juga Nara. Dan ada beberapa temuan yang cukup unik juga berdasarkan hasil quick count ini bahwa jika selama ini Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan selalu menjadi lumbung suara bagi pihak Foke, namun kini Jakarta Selatan sudah mulai bergeser. Jakarta Selatan sudah beralih kepada pasangan Jokowi dan Ahok. Dan sampai saat ini kita juga masih menunggu suara dari 4 TPS tersebut akan berpengaruh seberapa banyak terhadap perolehan hasil akhir dari quick count yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas kali ini. Demikian yang bisa kami laporkan dari ruang redaksi Harian Kompas dan kini kita segera kembali ke studio. Roland.